Lama tak terlihat di layar kaca, begini kabar terbaru Miska Fortuna alias Miska Mancung. Nama Miska Fortuna dikenal saat ia membintangi sinetron emak ijah pengen ke Mekah. Tak muncul cukup lama, Miska Mancung kini telah tumbuh menjadi gadis cantik dan lebih dewasa. Seperti diketahui Miska Mancung merupakan artis cilik kenamaan Tanah Air. Namanya pernah melejit pada 2013 silam. Dulu gaya rambutnya yang unik karena diikat ke atas bak tanduk unikorn sangat identik dengannya dan membuat sosoknya selalu diingat. Miska Mancung pernah tampil di sinetron emak ijah pengen ke Mekah, sinetron yang membesarkan namanya dengan rambut uniknya. Lepas dari image centil yang ia perankan, kini dirinya terlihat lebih kalem. Kabar terbaru Miska Mancung kini sudah beranjak dewasa. Pernah eksis pada masanya, gadis 16 tahun ini kerap ditimpa masalah, ia pernah diusir dari rumah sendiri hingga cibiran teman yang membuat dirinya down. Setelah semua yang ia lewati, dukungan dari sang ibu membuat dirinya tetap kuat dan buktikan bisa sukses di usia belia. Karena kini sudah sepi job di TV, Miska pun putar otak menjual gelang dan parfum untuk membantu keuangan keluarganya. Keputusan Miska menjual gelang sejak SD namun ternyata mendapat respon tidak baik dari teman-temannya hingga dibully. Namun tak lama kemudian, Miska memutuskan untuk berhenti jual gelang dan beralih jual parfum. Sempat diusir oleh ayah dan tinggal dikontrakan, kini nasib Miska sudah kembali tinggal di rumahnya bersama sang ibu. Ia juga mengklaim kondisi ekonomi keluarganya kini sudah mulai membaik. Sebelumnya, Miska sempat menelan kisah pilu bersama sang ibu. Bagaimana tidak, ia pernah diusir oleh ayah kandungnya sendiri. Ibu Miska, Mama Zaki menjelaskan, sang suami melakukan balik nama kepemilikan rumah. Kemudian Miska bersama dirinya langsung diusir begitu saja. Padahal, Mama Zaki menuturkan hubungannya bersama sang suami baik-baik saja. Tidak ada masalah rumah tangga yang hebat hingga membuat keduanya sampai diusir dari rumah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!